Berbuka puasa tak lengkap rasanya tanpa sajian takjil. Di Jakarta, pasar Benhil masih menjadi salah satu tujuan warga untuk berburu takjil tiap tahunnya. Di pasar Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, setidaknya ada sekitar 50 hingga 70 pedagang yang tempah ruah menjajakan makanan. Berbagai penganan berbuka seperti kolak, gorengan, hingga nasi padang dapat ditemukan di sini. Harganya tentu lebih terjangkau dibandingkan berburu di mall. Tak heran pasar takjil di Benhil masih menjadi favorit dan tetap eksis hingga kini. Di hari pertama Ramadan kita lihat kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Sudah ada Nadia Laras di sana. Selamat sore. Nadia, bagaimana suasana di pasar Benhil di hari pertama buka puasa hari ini? Selamat sore puce, selamat menjelang berbuka begitu ya. Senang sekali saya dapat melaporkan langsung dari lokasi favorit saya selama bulan Ramadan. Apalagi kalau takjil di Bilangat Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Dan jika Anda bisa melihat, di sekitar saya sudah banyak sekali makanan. Ada takjil, ada juga panganan berat seperti nasi padang. Di sebelah kanan saya ada gudeg asli Yogyakarta, ikan bakar. Di belakang saya juga ada pempek. Wah banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan varian makanan yang dapat ditemukan di sini. Dan dapat dilangsung oleh warga yang datang ke sini. Nah, berbicara mengenai hari ini, memasuki hari pertama bulan Ramadan merupakan hari yang spesial bagi umat muslim. Tentunya saya juga menginginkan panganan yang spesial untuk berbuka. Nah, pilihan saya jatuh pada salah satu takjil yang rasanya bukan favorit saya saja. Takjil ini juga menjadi favorit sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena rasanya kurang afdol jika Ramadan belum berbuka dengan takjil yang satu ini. Apalagi kalau bukan kolak. Nah, di samping saya sudah ada pedagang kolak. Bersama dengan teman-temannya ada es kampion, ada juga kolak biji salak. Di sebelah sana juga ada bubur sum-sum. Dan kita langsung saja bergabung dengan pedagangnya yaitu Pak Lili yang ada di sebelah saya. Pak Lili, selamat sore. Pak Lili, selamat sore. Pak Lili, mungkin bisa diberitahu berapa sih satu porsi kolak yang dijajakan oleh Pak Lili? 15 ribu satu porsinya. 15 ribu, bagaimana dengan es kampion dan juga bubur sum-sum? Bubur sum-sum sama, 15 ribu. Oke, jadi memang harganya cukup terjangkau ya dibandingkan kita membeli di mall. Dan Pak Lili, sudah berapa lama nih Pak berdagang di Bendungan Hilir? Saya sudah mau 25 tahun lebih. 25 tahun lebih, waktu yang cukup lama ya Pak ya. Berarti sudah merasakan naik turun omset begitu ya Pak setiap tahunnya. Mungkin bisa diceritakan, dari tahun pertama di Ramadan kali ini, bagaimana sih omsetnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Sebelumnya sekarang agak turun. Kenapa tuh Pak Lili? Kurang tahu ya. Makin sepi atau bagaimana? Agak menurun aja. Agak menurun. Baik. Tadi juga saya sempat berbincang-bincang dengan pedagang yang lain di sini, bahwasannya tahun yang lalu memang omset mereka sedikit menurun karena mereka ditempatkan di lokasi yang kurang terlihat dari jalan raya. Ya begitu, menurut keterangan dari para pedagang, lokasinya ada di sebelah sana memang agak masuk. Dan untuk tahun ini mereka sudah ditempatkan di sisi jalan yang mana bisa dilihat di sebelah sana langsung bersinggungan dengan kendaraan yang lewat. Mungkin ini juga dijadikan perhatian oleh pemerintah karena menyangkut keselamatan bukan hanya pedagang maupun juga pembeli yang ada di sini. Memang untuk kemacetan sendiri, 5 lewat 17 saat ini belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Namun memang bisa saya katakan bahwasannya kurang aman, kondisi ini kurang aman bagi para warga yang ingin berbelanja di lokasi atau di pasar Bendungan Hilir ini. Namun jangan khawatir bagi Anda yang ingin berburu takjil, pasar Bendungan Hilir masih terus membuka bazar takjil hingga akhir Ramadan. Punci. Tidak lengkap nampaknya kalau Ramadan ini nggak buka puasa pakai kolak. Terima kasih Nadia Laras langsung dari Bendungan Hilir, Jakarta.